Gue yang dirawat DRS Gegara demam, tiba-tiba ditengi 3 orang berkostum super hero Nah dikawal dokter Jakwan Baguk, sekarang ketemu Spiderman, besok ketemu Uncle Man Nah asyik, taib banget mesti yang aneh No, gue ngerti lagi konteksnya Ini udah kayak adegan A-Trend yang ngedatengin pasien kanker Can you A-Trend Kanker? By the way, selamat datang di Aceh Aku Cinta Indonesia Our latest or new content Dimana gue bakal ngeliat berbagai macam postingan yang udah lo kirim di Discord Bandar Uda R1 Dan buat lo semua yang emang pengen join dan emang pengen ngirimin juga Lo bisa klik linknya di deskripsi, oke? Thank you very much Apaan yang menurut liat? Oke, ini postingan dari di kalian yang menonton televisi Tumpulan nama atlet unik di Olympia de Paris 2020 Hey, kita gak boleh asal menertawakan nama-nama yang dibuat dan juga diberikan sama orang tua Nama itu berkah, nama itu doa gitu men Jahat lo kalo misalnya lo Tiba-tiba ngeliat nama orang terus ketawa terbahak-bahak gitu kacau Kayak gak punya empatibat anjing Emang namanya kayak gimana? Uh, haram Sampai dokter Ini gak apa-apa lah Urska Pintar Sarah Kolak English Enggak, sebenernya gue yang bikin lu cembar Ini lebih lucu lagi kalo misalnya orang tua yang beneran orang Islam sih Udah ada tujuan tertentu Sorry banget bro, gue emang orang yang jahat kayaknya Rashid is here Another posting dari Obrashid Hai, pake Y Siapa ya kira-kira orang yang Hanya apa-apa kayak hai Sorry ya, freak Tapi, enggak lah, gak apa-apa Santai, santai Eh, tidak untuk membuli Hanya untuk menghibur Hai, ngopi yuk Punya Gert, hehehe Oh maaf, kirain single Bukan, maksud aku gak bisa minum kopi Karena geram No, masih gak tau gue Misalnya ada penyakit Gert Tapi jujurnya gue juga gak tau Anjirnya penyakit Gert awalnya Terus lama-kelamaan ketika gue ngerasain sendiri Asal malam gue tiba-tiba Terus bergejoak naik gitu ya Gak bisa menerima makanan Oh itu Gert ternyata Pernah lah gue di umur 30 tahun ngerasain Jadi buat lu semua emang belum pernah ngerasain Bersyukur dan jangan sampe Lu semua ngerasain dulu Baru tau artinya Gert itu apaan Gak enak coy Tapi sekarang udah meningin Asik Natalia Emnoval Hermansyah Butoh Ijo yang malang Kenapa nih? Oke, ini postingan Om Noval Cerita yang menurut gue mengajarkan hal yang buruk Padahal Butoh Ijo cuma nagih janji Kenapa seluruh Indonesia anggap dia jahat Padahal yang jahat sih neneknya Gak bisa menerima janji Jujur gue lupa cerita tentang Butoh Ijo Tapi emang iya Kalo misalnya emang cuman nagih janji Tapi diturut jahat itu emang keterlaluan sih Ini Butoh Ijo terlahir dalam dunia yang tidak adil gitu Sama seperti kita gitu Apalagi dia tinggal dan juga menetap di Indonesia Uh Udah hard mode itu hidupnya Udah emang gak adil di dunia Makin gak adil lagi di Indonesia Pasal lagi Indonesia suka ngerasain jadi korban Padahal dia pelakunya It's true bro Press F chat Buat Butoh Ijo My man Om Natalia Apa nih Oke ini Weiss Gue bisa ngeliatin ini gak Ini DM orang loh Rajab P saya salah satu anggota Intel dari Jatim Intel emang Rajab Oke Bisa anda beritahu siapa pemilik akun dari peserta anonim tersebut Apaan tuh Gue gak bisa ngeliat anjir gambarnya Ngapain pake narkoba Karena ada Dim Sum Let's go Dim Sum itu sama yang dikukus anjir Sama yang dikukus Satu hari Enggak gak gak bercanda doang gue Om you this What's this Oke ini kiriman dari Sapat Defandra Dari grup apa nih Pelapak Obat Prapat Puk Pertesan ya Polisi tuh pada mengintai semua gitu di Facebook Gitu nyari-nyari grup yang aneh ya Orang namanya kayak gini loh Bayangin Buat sebenernya gak tau arti Puki ya gak apa-apa ya Puki tuh kue guys Kue Kayak enak kuenya Mulai 1 September 2024 Pembeli Pertalet harus melakukan goyang Oke Tidak goyang sama Tidak dilayani Inilah contoh perilaku SDM rendah Pada alam kekayaan kita Liar biasa Luar Luar biasa berlimpah Tapi isi bensin Indonesia semuanya isinya Minyak bumi ya Tidak juga Aduh gimana ya Gak setahun ya Cuman jelas Harus nih Oke Bring it on Bois Let's go Gue tau nih caranya Hey Meskipun tidak memilih beliau Temen gue tuh milih Lanjut aja Vicky bangkit Anak saya usia 3 tahun 7 bulan masih menyusui Apakah aman bun 3 tahun 7 bulan Oke dibalas sama Bu Fitri Haryanti Masya Allah Gak apa-apa bun Suami saya Mange 34 tahun masih nyusu Wow Kuat sekali ya nyusunya bun Suami kamu butuh asi berlebih Gila biar kuat Katanya emang asi itu bisa Banyak banget manfaatnya itu Kandungannya itu Bener-bener bisa membuat Anak semakin Tumbuh kembang dengan baik Dibandingin sama susu-susu formula Jadi Mungkin sangat amat wajar Gue coba buat memahami Alasan kenapa suaminya itu Sampai 34 tahun Cek Bukti Masih kecil Jangan nipu deh Transfer berhasil Indomaret Dari kecil Ada yang udah mencoba Untuk melakukan tindak kejahatan Aduh untung aja Hukum di Indonesia masih dibedain loh Yang dibawah umur Sama yang di atas umur Kalau misalnya gak ada beda Ya mampu itu Ketemu sama Pak Esbu Natalia Kebakaran Heng bro Inilah baru ujung Dimana Eka Israel Heng bro Alhamdulillah Let's go Tidak ada empati Untuk sekumpulan mahluk itu Tidak ada Gila gue Kalo misalnya ngomongin soal Israel ya Jadi gue baru aja ngeliat Postingan di grup twitter gitu Katanya Mereka melakukan itu Bukan cuman occupation ya Tapi Kultis juga Kayak Pengen Ngesummon sesuatu gitu Kayak Bapu Anjir ngeri banget Terus kalo misalnya lu semua nanya Kenapa gak orang-orang Indonesia Coba ngirimin ilmu majisnya bang Ke Israel Mungkinnya bisa Kita bisa membantu dari jauh Men Kalo misalnya secara Ilmu ke Iblisan gitu ya Sepertinya iblis-ibis disana Lebih tua anjir Dimana iblis-ibis kita gitu Kembali lagi Kita hanya percaya kepada Allah ya Jadi Kekuatan Islam Let's go Let's reach solo dem Apa nih Angkringan oke Ini dari grup angkringan VTuber Kiriman Yanisan Mana lo ID gen 4 Yang kau jadikan itu Gak pernah Gak pernah cape gue Ngeliat meme ISO speed yang nahan ketawa ini Sumpah Gue kayak Sampai buat Ini coy Apa namanya Schedule gitu Tiap minggu gue ngeliat Clip ISO speed Nahan ketawa Cuman lucu nih ya Gue baru inget Waktu Apa namanya Gue ngeliat postingan-postingan Dari Facebook Dari grup tertentu gitu Pertama kali gue buat konten Aci Terus tiba-tiba Secara tidak sengaja Gue ngeliat postingan Dari grup VTuber si posting Tiba-tiba Gue diomongin Sama orang-orang disana Let's go Debut gue di VTuber posting Let's go Sepuh mohon kerjasama aja Kayak Ya Sorry banget Kalo misalnya gue gak sengaja Meliat postingan lo Di Discord gue Sekali lagi Tidak ada intention Tapi ya semoga Gue bisa mengambil Banyak ilmu dari sana Gue udah join juga Grupnya sekarang Nitalia Alivian Panji Fungsi peramuka di kehidupan Hey 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 Eh bentar Ini Instagram ajar Ini kebun Instagram Kebun Instagram gak sih Bukan Facebook ini Tapi gak apa-apa lah Coba ya Alivian Panji Fungsi peramuka di kehidupan Serius nanya Kasih contoh yang logis Menarik nih Temen gue Eigi Duanenoli Salah satu partner gue yang Selalu ada di Radio Explorer Dia adalah salah satu Petugas peramuka Dia dulu Osis dan juga peramuka gitu Gue pernah ada satu momen ketika Gue tuh temenan sama ketua Eh ketua Peramukanya Terus kita main poker gitu Kita main poker Osis versus peramuka Nah kita taruh Yang kalah Ganti pembinaan Dan gue yakin Eigi pasti bisa Ngeistokan gue Alasannya nih Fungsi peramuka di kehidupan Coba apa nih Oke dijawab sama Domi Larch Salah satunya Kalau lu tersesat di hutan Minimal tau Tepuk peramuka bang Biar gak bosen Di hutan sendiri Dikir gue Biar bisa Menanam pohon kelapa Soalnya kan Coconut Gila Jadi ngeri gue Lu udah nonton Radio Explorer episode ini gak Episode Gunung Gede Pangraung Yang gue double sampe itu Yang tol banget gue sama Eigi Muncak ke Gunung Pangrango ya Terus Tiba-tiba gue Sampai di puncaknya tuh Jam 7 malem Terus gue turun Dari puncak Sampai ke camp tuh Lewatin hutan-hutan Gunung Gede Pangrango ya Dateng sampe Jam 11 Lu ya kan Jadi itu gue sama Eigi Berdua Bener-bener sendirian Kloter terakhir Turun Melihat kegelapan men Kalo misalkan gue tau Ilmu dari Om Domilar Tentang pramuka ini Gue gak harusnya Merasakan rasa takut Gitu coy Gila Bener juga Gue harusnya bisa Tepuk pramuka disitu Biar tidak berpikiran Yang macem-macem Siapa tuh nanti ada yang ikut Iya gak sih Ngomong apa sih Coconuts Coconuts Mana kemarin baru jadi Buil lagi Gara-gara Pramuka Internasional Ini Ganti foto profil Jadi pelangi lagi Buat teman-teman gue Yang pramuka Salam hormat gitu ya Tapi kemarin tuh lucu banget Gue inget banget Waktu Tiba-tiba ganti foto profil Jadi pelangi Gitu gue langsung Bilang EGG Gila Lu pramuka ya Berarti lu Gendo Krolo Lucifer Apaan ya Salah satu minimarket Di kota gue Ada yang cakep Pas mau kenalan Doe udah pindah tugas Nuh Nyeseknya sampai sekarang Oh dibalas sama Kesegaran jidat Pacaran kok sama minimarket Oh ini konteksnya Salah satu minimarket Ya gila Emang EYD Dan juga Ilmu pendidikan bahasa Indonesia Sangat amat diperlukan Ketika lu berkomentar Tapi Buat gue gak harus Ada EYD gini Udah cukup ngerti Banyak Banyak secara Sekilas Milip Jihyo Sengnya Bang Eno Oke ini postingannya Om Abar Dari grup Low Race MK12 Indonesia Are basically Anime Girls Indonesia When they are Unsure about something Gua diliat postingan yang lebih banyak lagi Kayak Cocok loginya Banyak baca Ya Gimana mau Di Jepangan Dua tahun Melekat Banget kok Presiden pertama kita Juga punya istri Nihongo Bayangin Pak Soekarno men Gimana tidak turun temurun Ke orang Indonesia langsung Langit Merah Channel Anjay Hahaha Kapok pacaran sama janda Anaknya minta Sajam Gila Ini ilmu yang mahal Ini ilmu yang mahal Ini bisa jadi pelajaran Buat kita semua ya Yang memang pengen Mencari pasangan Dengan genre MILF Lu mungkin gak akan kepikiran Sama resikonya Jadi terima kasih banyak Langit Merah Channel Atas spoilernya Nasabah tajir BC yang tabungannya Di atas RP 1 miliar Tembus 185 ribu orang What Gue juga Nasabah prioritas Diprioritaskan Buat user Dari Bang What Really Coy Anjir Itu cuma satu Bank doang ya Gimana bank Bank lain Kayak BNI Dan segala macem Gila kok orang Bisa kaya banget ya Apa gue salah kerja Apa gue salah Menjadi youtuber ya Aduh Gue semangat Menyesali Pilihan karir Gue Mana gue Bawa konten Dinyinyirin Sama anak facebook Tapi Pelajaran yang berharga Terima kasih banyak Terus gak semua orang juga Banyak yang suka sama gue Iya ya Kenapa gak Gue kemarin Ngelamar kerjanya Ngambil empty Sarjana gue kan Lumayan Satu Apa nih Om Natalia Again Memanjang gambar anime Sebagai PP Maka sama saja Ia meyakini adanya Tuhan lain Selain Allah Teori dari mana itu Barara Om Chandra Ngebalas Berarti kamu Menyebabung Gak ada Memanjang gambar anime Sebagai PP PP Lo jadinya acuan PP yang gue tau tuh Yang sering keuntungan M Sultan Al-Fatih Menurut gue Yang harus dihilangkan Dari fitur Shofi Amo Tokopan Gila gue ngebaca ini Sampai belibet Lidah gue Menurut gue Yang harus dihilangkan Dari fitur Shofi Sma Tokopay Dia Adalah Tombol pembayaran Diganti dengan Tombol Let's go Real Gila Real Sudah saatnya Selebrasi Untuk tanggal sama ya 11-11 12-12 Itu Gak harus ada Diskon-diskon Langsung aja Ubah tombol beli Menjadi claim That's right Ini salah satu Solusi yang mantap ya Dari anak-anak Facebook Jadi terima kasih banyak Anak-anak Facebook Mereka gak cuman jago Dalam menertawakan kehidupan Tapi juga jago Dalam membuat Fitur-fitur keren Yang tidak terpikirkan Oleh orang lain Terima kasih banyak Sai Metra All the way Metrapagi Prime Time Ini postingan dari Perkumpulan orang santai Kalau kritik jelek Pindah saja Dari Indonesia Ini postingan Dari grup Perkumpulan orang santai Postingan yang gak ada Santai-santainya banget Berkurang berapa persen Men Yang bakalan banyak Minggit berapa persen tuh Kan menang 58% Berarti 52% men Setengah hampir populasi Tennis was right coy Oke Pria di tingkat puncak Diterimakan dalam bahasa Inggris Oke ada gambar Sepertinya Oh Gue pernah lihat Ini postingan Postingan tentang Pria yang ngeleksi Semua Tongkat yang ditemukan Di alam liar Gila loh Masa kecilnya Bener-bener terbawa Anjir sampai dewasa Oke apa nih Balasannya Premi Yoti Nosipuri Saya berusaha 26 tahun Dan cemburu dengan koleksi ini Real Gue pun demikian Gue termasuk orang-orang Yang ketika masih kecil tuh Bener-bener Sering banget ngambilin Kayu gitu ya Kayu-kayu dengan bentuk yang ini Terus gue tebas-tebas Ada satu momen ketika gue Pergi ke ladang singkong gitu ya Terus gue bisa say Main game Dinasi Warrior Dinasi Warrior 5 Gue Dalam otak gue kepikiran Kalo misalkan Pohon-pohon singkong itu Adalah figuran-figuran Yang sering gue tebas Di game PS2 Akhirnya tau apa yang gue lakuin Gue bantuin tebas Itu bawah singkong Dan sampe sekarang Gue ngerasa bersalah Aku maafin ya Gue pengen punya Suatu kesempatan Dimana gue ketemu sama tukang Sama yang punya lahan anjir Terus abis itu Gue ngasih sedikit retribusi Bapak saya sudah kerja Maaf ya pak Dulu saya masih kecil Sering nebas singkong Bapak Ini sebagai Tanda bukti Apa namanya Damai Tapi sekarang lahan singkong Udah pada jadi ini ajar Udah pada jadi pabrik Oh ini tali ya Peternak inovatif Hadiah janda Panjat pinang Jatuh kepada bapak ini Oh gue liat ini videonya Ini videonya sempet dibahas Sama Andri itu kan Tapi gue gak ngeliat full Pria pemenang lombai Panjat pinang Berhadiah janda Kecewa berat Ternyata lagi Lagi di danan Sebuah plot twist Yang amat Amat plot twist Kecuali lu yang Emang suka crossdresser Ini beda cerita nih Mungkin ini Akhir yang bahagia Tapi At least bapaknya Senyum di foto ini Jadi dia udah bahagia lah Meskipun pada akhirnya Sama-sama Aduk pedang Nanti malem-malem Apa nih LPM promote Roleplayer RP Ini kiriman dari Om Hadian Zar Hakim Laper masak mie Gak ada kecap Gue tambahin milo Ya sama-sama manis lah Oke Itu aja Aci Pada kesempatan kayak ini Terima kasih banget Udah ketawa bareng gue Di video kesempatan kayak ini Semoga lu semua Sehat terus Semoga lu semua Apapun yang lu lakuin Di bulan September Dan juga hari ini Bisa lancar-lancar aja Gue doain semoga yang terbaik Buat lu semua Itu aja mungkin deh gue Kalo misalnya lu semua Teribur Jangan lupa Gue minta like-nya Dan yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Tinggi banget Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax